Halo guys, ketemu lagi di Youtube kita Kali ini kita akan membahas tentang masalah perubahan iklim di lingkungan sekitar Halo, nama saya Muhammad Yenalusdian Nama saya Raffi Nuramada Selamat datang Selamat datang Halo Eh, capek banget ya? Iya nih, habis kerja bakti tadi di lingkungan dekat rumah Pada satu RT, pada bersihin apa, saluran air, pembuangan sampah Ya biasa itu banyak yang buang sampah Emang ada dua sampah di sana? Ada, tapi kan kesadarannya belum ada semua Ini tadi bagaimana ngomongin apa? Iya, tadi kita habis kebahasan, ya di media sosial tuh Itu yang mana tuh? Playover, ada yang terginya Oh, diiring Bekasi, bukan? Iya Oh, Bekasi Oh, 6 Bekasi juga ya? Rumah dekat rumah saya itu, tempat itu tadi Kok bisa begini sih, Bekasi? Iya, ceritanya gimana itu bisa begini Terus, saya nggak tahu juga ya Iya, saya tahu di atas itu lagi bangun tol Belum jadi Oh, belum jadi itu Belum jadi, cuman pembuangan air kebawarannya tuh juga gak selesai Jadi, dari atas tumpah semua langsung ke bawah Mampet di atas, akhirnya pengeluap, tujuan ke bawah Eh, malah bukannya ini, malah di videoin, di viralin, masukin ke Instagram Orang-orang malah bangga, Bekasi Pride, Bekasi Pride Orang Indonesia itu susah, kesedaran kehidupannya jelek banget Emangnya tolannya nggak dibimbing saluran pembuangan airnya gitu bagaimana? Kan di bawah kalian udah kali Oh, untuk kali? Kan kali malang Kan harusnya kalau misalnya di bawah udah ada kali kan Apa? Saluran air harusnya bagus dong Cuman, di kali malangnya sendiri juga Kalau udah sedikit, kali yang luah Bagi yang diket dengan air Oh, kalau di bilang penuh sih, enggak Padahal hampir setiap tahun, setiap bulan tuh diperuk, pakai escapator Itu penyebab ngeluap gitu apa biasanya? Kalau hujan pasti ngeluap? Iya, penyebabnya itu bisa dari faktor Kalau di Bekasi sih, perumahannya yang di belakang-belakang udah digusur semua Cuma biar di Jakarta Timur, kok masih banyak kampung-kampungan Orang-orang itu datang masih buat pagi, buat pagi, kayak luap lagi Jadi sama ya, kayak di kampung saya Kenapa memang? Belum semua sadar kalau buat sampah itu ke saluran pembuangan air itu nggak bagus Di sebelum Kalimantan kan juga jalan raya gede Kalau misalnya banjir kan itu di jalan utama, orang mau remaja lagi Kalau misalnya jalan untuk perbedaan, pusat juga, pusat pembelanjaan, segala macam ada mall Kalau orang mau ke sana atau mau pulang, bisa pulang kan juga dibutuh juga Yang penting sih dari kesadaran masing-masing ya? Iya, kalau masing-masing udah ada juga enak kan rumah sendiri bersih, udah panas Itu yang menikmati mereka-mereka juga kan? Semua-semuanya susah Karena saya mikir dihidihannya doang, enak masing-masing barangan Jadi kadang ada juga yang malah nyalain pemerintah Iya, iya ini perpunyata gimana? Bukan langsung lebih banjir, padahal diri sendiri pasti dibuatkan ke barangan Jadi dibercuga Nggak bisa nyalain siapa-siapa Nggak bisa nyalain diri sendiri aja kalau sudah kayak gitu mah Emang itu semuanya baik-baik ke diri kesadaran masing-masing Kalau dilihat dari hal yang kecil anilah kayak Ada sampah di jalanan itu kita harus diambil, dimasukin tong sampah, Nggak mau uang masing-masing-masing gitu aja Ini kalau kayak gitu kan enak juga Jalanan bersih sendiri Terus petugas-petugas yang dibersihkan ini juga tugasnya terlalu berat Kasian juga yang pasukan awar Iya Kalau berita kan pasukan awar yang masuk ke kaling Oh iya tuh saya pernah lihat tuh Masuk ke borong-gorong Iya kan kasian baru Sampai wadah-wadah itu Wadah gininya Cuma palak doang kan kasian Motor, bau gitu segala macem Mereka juga dari duit Kemar ya Sudah di kita juga lah Jalan kayak gitu juga Masih yang keluarga juga di rumah Mereka yang suka buang sampah sembarangan Dikali di jalan itu mikir apa ya Kaya gitu Mereka kan efek sampingnya juga Berdampak pada dia juga Terus udah ada dendanya nanti Kalau misalnya ketahuan Lumayan 500 ribu Satu kali ketahuan buang sampah Oh udah di denda sekarang Iya Saya lupa sih pasal berapa Cuma yang saya tahu Saya pernah melihat Ada kayak sepandung Pokoknya kalau buang sampah sembarangan Dari 500 ribu sekali ketahuan UU nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU PPLH pasal 98 ayat 1 jam Denda sebesar 500 ribu rupiah Nah tadi kan lu yang pada diambil sampah ya kan Contohnya kayak gini nih Sampah plastik gini kan gak bisa didarulang oleh alam Karena kan prosesnya butuh Karena kan prosesnya butuh Tahun yang belum buat dia Ini kayak yang di media sosial tuh waktu itu Ada yang bungkus indomie Oh yang di pantai bukan? Di pantai Yang dari tahun berapa itu produksi ya kan? Nah iya itu belum mancur juga sampai sekarang kan Dan makanya itu mungkin penyebabnya kena Sampah plastik gini Lama banget Terus kalau yang di laut Lihat kayak hewan-hewan sangkut gitu Nah iya Untuk penyewa tuh waktu itu disininya nih Ada bekas plastik buat ingin botol Dikas gilaan Dikas gilaan Dikas gilaan Yang dimana Saya juga lupa tuh Yang buaya Berkalungban Iya Nah itu Kasian Kasian juga Itu kan masuk Ban itu masuk pas dia masih kecil kan itu Cuma Cuma Gede kan Lama-lama kan Dia kecekik Mati Kasian juga Kasian jadinya Ancaman Beratakan ya Ancaman buat Apa Hewan-hewan yang di alam Kasian Padahal kita sering banyak bikin ini loh Kayak Ini Berhadap ya kalau Sampak kayak gini Kejini tas Iya Kayak gitu-gitu Terus kita juga sempat bikin Kurang sama plastik Kayak di Supermarch Kita bawa tas sendiri Plastik dihargai 200 perang sebuah tetep aja Bawah menurut saya Mak Lama aja sih kalau harganya cuma segini sih Iya lah Bawah menurut 200 perang aja pakai plastik Dari rumah Kita bawa-bawa tas Iya Kalau Belajarnya dikit ya Iya Bapain juga ya Kalau mikir juga Pasti Belajar cuma 1-2 item doang Tapi plastiknya gini Iya Zaman dulu saya pernah tuh Belajar di Minute Master Orang beli minum doang Pakai plastik Tuh Sebenarnya bisa dipegang sama tangan Tapi memang mencari plastik Iya Itu sebenarnya sebuah plastik lagi Makanya kan sebuah plastik itu dihargai Gak Tapi semuanya Oh Harganya cuma segitu Coba 1-75 ribu Orang bakal bawa Pasti beli pakai plastik Oh Itu sedih rumah Pasti Iya Yang jaman dulu itu Yang jaman dulu itu Apa Tas yang dari Perang 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 Yanya pakai itu tuh Gua Bakal Ketas ayam Terus banyak sih Masalahnya ya Iya Capek Kalau Gak bakal ada habis ya Pasti Apalagi yang sekarang itu Lagi viral banget Yang Ular masuk ke Kemukiman Nah Sebenarnya ngaruh diklaim Kalau kayak gitu Apalagi kan sekarang Dari tadinya musim kemarau kan Misim bunca jadi binatang itu pada berkembang biak itu pasti banyak negara juta nih kebangin terus kita kota banjir apa namanya buat apa namanya ekosistem dia buat rantai makanan jadi dia mau nggak mau nyari makanan iya karena dikutanya-kutanya ada kosong makan apaan ini masih belum makan sebenarnya sih yang pada dibunuhin itu juga sebaikin dia juga sebenarnya takut dong manusia ya kan makanya dia malam-lamam jatuhnya cuma karena manusia keburu panik ya kan yaudah jadi boleh dibunuh aja kalau mulai ya orang susah kalau nggak ada yang berani mak kalau bisa ada yang gitu kan sambung juga ya pagi yang masuk-masuk cobra ya kan iya mah udah hati yang belum tinggal tinggal rumah saya juga katanya tinggal digigit digigit apa? mana cobra selesai iya kok bisa sih? ya itu sih gara-garanya nggak langsung digigit gara-garanya kan dia digigit nah disep sama dia makanya kan kalau zaman kayaknya dulu kan ke nasi les kan disep ya kan nah ini kan bisa yang disep sama dia padahal pemerintah udah menyediakan beberapa rumah sakit yang udah menyediakan obat antivirus hey what happened? his February ya wu coke ah nah hahaha hee hahaha hahah hahaha Bukan untuk semua ular ya Bukan untuk semua ular ya Saki yang gede banget Terus ini banget Kayak King Cobra aja kan belum ada nanti misalnya Iya Gak angas juga itu Gak angas lah, tapi kalau kita main-main Waktu itu mendingan udah lagi tidur ke gigit Terus gak bangun-bangun 24 jam Kalau di cek gini kurang ada Kasian ya? Iya, di cek tangannya ada luka 2 Ular cepet dicari Ular ternyata tinggal dibawa kasurnya Orang lagi tidur itu Selama itu, pas dilihat Ular tuh luar biak Ular tuh luarnya segala macem gitu Sebenernya ular tuh udah aman Cuman belum berpandang tiba-tiba Ngigit orang lagi tidur, punya makan segala macem Itu Kemarin juga Belum lama sih Ular ada ke rumah Di belakang ada pompe gitu ya ke rumah Itu pelawang ular itu yang suka di TV Banyak itu bentuknya Banyak itu bentuknya Banyak itu bentuknya Iya sempat juga sih Dia dikabarkan kan digigit komodo Dicabi-cabi Tapi hoaks Ternyata di komenannya Di bawahnya hanya dalam mimpi Nah jadi itu Panji dateng ke rumah Belakang rumah Jadi dia buatnya guler sih Kan karena ada laporan dari warga kan Banyak guler masuk ke pemukiman Banyak itu bentuknya Apa? Banyak dapetnya Dapetnya sih gak banyak Karena kan dari kemarin itu warga emang udah sempat nyari kan Udah dapet banyak Pas kemarin sih dapet Tiga ekor Anaknya Satu Yang gedenya Sama Sama apa ya Ya hewan-hewan jenis lain dah Tapi yang gak berbahaya Musang gitu ya Musang sih gak Kayak Adal gitu Jawab Enggak Jawab Mungkin kan Disitu kan kan dari Sungai itu kan jauh dari kari Jadi Kemungkinan Jawab gak Mungkin gak gak Faktor pembangunan tolang Bepo Birgul sih Bisa jadi Itu kan tadinya Sebelum ada tol itu kan itu Kebun Kebun Yang Cuman kan kecil gitu loh Ya kan pasti ada yang punya Yang Punya Ya punya Punya orang pasti Karena itu tanah mirip orang kan Kalau pas dibangun tol Gimana Ada pengawanan gak Ya Pertamanya sih Pasti ada kan Banyak orang yang menolak juga kan Tapi ya Mau gimana kan Balik lagi kebutuhan kan Karena kan dari tol itu kan Gusuran kan pasti dapet imbalan kan Pasti sih Ya Karena Ada juga orang yang Masih nolak Tapi kan Lama-lama kelamaan kan Karena yang lain Udah Dilepas Dilepas gitu loh Dia belum dilepaskan Mungkin hanya sendiri Kan pasti lama-lama Dilepas kan Iya sih Jadi yang mau gak mau Dilepas Tapi ada yang gak berpindah Gitu gak Misalnya ada rumah yang Akhirnya ikut ke busur juga Banyak Banyak Pindah Masjid pun kena setengah Tapi halaman Halaman Enggak pernah Masjidnya lagi Enggak Jadi gedungnya masih dipertahankan disitu Gedung apa tuh Gedung masjidnya sendiri Bangunan masjidnya Masjidnya Direnof lagi Jadi diperbesar lagi Hmm Nah itu Dari bangunannya masjid sendiri tuh Diperbesar jadinya direnof kan Udah gitu juga kan Terganggu juga habitat ya kan Habitat-habitat hewan liar Menurut saya pribadi ya Masjid tuh Sehingga pembangunan jalan tol tuh Pemerintah harus menyediakan Tempat lingkungan hijau Jadi habitat gak bakalan terganggu Iya Tapi susah sih Jalan terbang bejek Kalau mau dibikin Ruang terbuka hijau juga sebenernya Agak susah sih Ya itu gak harus dipikirkan Supaya gak habitat gak terganggu Jadi tidak masuk ke Kemudian Karena bahaya juga masuk ke mukluman Tuh Walaupun Ular itu Makhluk hidup kan Makhluk hidup juga Tapi kan Kalau misalkan Manusia yang paham ditidup kan Kadang ada yang dibunuh gitu Kasian jadinya Nah terus Dari situ Udah mulai diperbaru lagi tuh Dari Lahan parkirah juga Ya kan Dari Sisa-sisa Bekas busuran itu Tapi Tapi di pingin-pingin jalan dulu gak Dikasipon Kalau Sampai Saat ini Sudah Kira-kira Bakal Mungkin Bakal sih Soalnya Waktu saya pernah Lewat sekali Waktu Mau Saya waktu itu pernah Melayat Cuma Teman saya Di daerah bukur Di sampel baru Baru-baru Baru-baru gresang Gak ada pohon sama sekali Di tengah jalannya pun Karena biasanya Lampu 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 jalan Kamu suka pakai tanaman-tanaman gitu kan Ini gak ada sama sekali Belum ada Mungkin belum Sembilan Sumber oksigen Adem kita Lumayan Kalau misal ada pohon Adem sedikit Terus Kalau yang Subtube truck Kalau yang Sudah datang bukur Enak Gak panas-panas Setanaman pasti Lagi kalau truck Pasti jalan di jalur kiri Kalau selada pohon Terus Yang mereka adem lah Gampang capek Makanya itu dari kan Dari Tolo itu kan Efeknya kan Habitat itu Yang bulat kayak itu kan Banyak yang Masuk kemukiman tuh Mungkin dari Solusi untuk Itu sih Apa Keluarga yang Pada itu Paling dibersih kan Kayak Tumpukan Tumpukan Barang-barang Kan bulat itu senang banget Ditumpukan Belap-belap Sumpit gitu Iya Dia nyari lembab 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 Supra mumpet Di bawah batu Pakai Paling bekas itu Ya Ya itu Kalau habis tangguja kan Pasti lembab Nah itu Jadi rumah juga kita Barang-barang yang Laka paket Mendingan dibuang lah Dibersihin Takutnya nanti Malah jadi sarang guler kan Bener bener Mungkin itu sih Kalau di daerah Cimerek Kasus ini kemarin itu Kalau di Bekasi sih Gak ada apa-apa sih Paling yaitu banjir 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 Dari dulu Bekasi gak bakal ternak parah Karena Bekasi itu turun Daerahnya Rendah Berterah rendah Dan kalau misalnya Ada Banjir keiman Yang dari Bogot Bekasi juga pernah pasti Pasti Dan apalagi kalau banjir secara lima tahun kan Pasti 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 ada Sampai sekarang Mungkin sekarang Gak parah bener Kalau Saya sih rasa Sudah cukup berkurang Orang pula Pagi parah-parahnya itu Tidak tahun berapa Paling parah waktu itu Saya kecil 2007 Itu Itu Saya di dalam rumah aja Seprut Orang pula saya ya Seprut 2012 Itu juga lumayan 2017 Waktu Saya SMA Juga lumayan Orang Tapi saya ingat 2017 Itu misalnya masuk kompleks Masuk ke Iya itu Udah bener-bener Jalan beraya kompleksnya nih Itu gak ada yang Kering Udah air semua Jadi Jadi Bisa Buat wisata itu Waterpool Waterpool Jadi Orang naik perahu karet Gak ada yang jalan ya Naik perahu karet Terus mobil jeep Tapi lebih banjir itu Gak ada binatang-binatang yang tidak Ya Allah itu Kalau ular bisa tuh gerak-gerak Pernah masuk rumah saya Tapi bukan ular kawak Waktu itu Sempet kan yang di banjir kanal timur Itu ada buaya itu Bener apa Enggak itu bener Tari kecil Oh Buara muara ya Buara muara Tapi itu Gak Maksudnya Langsung dievakuasi Langsung dievakuasi Jadi gak ada korban Gak ada korban semua sekali Ustaz dateng semua Langsung pembakaran semuanya Lalu langsung dievakuasi Pas ada buaya Itu Wira yang sekitar Kisaran berapa kilo Dari 4 buayanya Dicek satu-satu Akhirnya Kalau ada telurnya Iya Gak tahu Dari kembang biaya telurnya Gak tahu apa Segala macam Dicek-ceki juga Tapi kok bisa juga prosesnya Bagus cepat kok Dalam dulu cepat banget prosesnya Penanganannya Iya cepat Disutup kan Soalnya Dikaling malam kan Ada Apa Post moda pembangaran satu Masih aktif sampai sekarang Soalnya Sulit itu pernah Puan gede Dikali malam Dibam Sudah kejalan Gak bisa jalan Selaskan Itu Dara-gara angin Itu pas banget Di depan Post semua udah kebakaran dan belum ada kebakaran bisa keluar karena kalangan mobil nah itu juga ya kalau pohon gede itu walaupun udah gede tetap harus dipotong, harus dipotong foto itu prosesnya waktu itu saya pulang sekolah itu di saran sore lah saat jam tigaan itu itu bener-bener pohon itu besok siang, jadi itu bener-bener mobil di situ ditinggal, dia lalu jalan ke rumah atau ngelawatin pohon, ternaik ojek atau naik api, dia lalu ke situ, besok pagi datang lagi ke situ baru keluar kebakaran bisa ngevakuasikan kalau udah mulai gak lalu rame dipotong-potongin satu-satu terus akhirnya pohonnya ditarik pakai truk, nah akhirnya jalan lagi mobilnya bisa, wah disitu kalau malah bener-bener luar rame banget sebenernya, waktu itu sempat gak saya pernah denger berita yang kebakaran hutan itu? yang dirilau itu dia kebakaran, itu berakibat lagi kemalon juga siap, akibat pembuatan, jadi perkembunan kelapa sawit, penabangan, itu itu salah satu perusahaan juga, dan perusahaan itu ternyata dia berada di bidang kayak penambangan, ada yang bikin aportemen ternyata iya, salah satu perusahaan suatu, aportemen binatang? woi, binatang, oh buat manusia gitu? iya, tapi ketika di pengadilan, mereka bilang gak tau apa-apa, tapi setelah itu hutan udah kundul, dibersihin lagi, langsung dibuat itu, tambangnya, mekeburan melakuknya yang tadi dibilang, itu juga berarti faktornya manusia juga, manusia juga ujung-ujungnya, cuma mereka mungkin cantik kali ya jadi gak terlalu tertaruh, karena dia langsung ngambil tangan hutan gede, langsung dibikin segala macam terus katanya di pinggir-pinggirnya mau dibawah batin lagi, sampai bener-bener habis kita kan terbesar nomor 2 di dunia, kita kan terbesar nomor 2 di dunia, setelah Brazil lho, gak lupa jorok banget ya, orang dari tempat penabungan sampah? iya, maksudnya pembers bayi itu pasti kan pembers udah kotoran, anak kecil kan maksudnya dibuang ke pantai, jorok banget dong makanya, dulu sekecil saya sebenernya sering disitu, setelah udah gak bisa nih kayak komerit saya buat tempat wisata, hancur harusnya sih, dari pengelola juga harus dibersihin lah ya? iya lebih diperhatikan pengelola juga menurut saya segi kesadaran kita sendiri itu, dibikin hati lagi lah masyarakatnya males, pengelola juga males juga, jadi gak ada yang gerak disitu malah saya pernah ngeliat yang gerak, turis turis? jadi malah turis jalani ke pantai, sambil bikin video, gak berani apa? dibuang-buangi tapi, masih kita gak malu? masih kita malu dong orang-orang dati malah lebih prihatin dengan pindian daripada kita sendiri, negara yang punya juga seperti itu sayangnya dalam Jakarta, masalah apa lagi Jakarta masih punya pantai kan? kalau seribu juga sekarang mendapatkan terutama udah gitu kan di, apa? di Ancol itu, airnya juga udah gak bersih airnya udah gak bersih? oli! udah gak layak buat wisata ya terus ini air itu oli karena jadi Ancol itu dilewatin sama kapal kapalnya itu bawa bandakan bawa batu barak kegede, berarti kapal gede ya nah oli dari kapal pembuangan apa pembuangan si kapal itu ya bocornya ke air kita terus kapal iya terus kapal kan itu bawa-bawa tongkang nah tongkang itu gak pernah kalah oh pernah? pernah waktu itu di kajang 4 kajang 4 kalau gak salah itu tanggal apa yang sama di tongkang? gak tentu cuma jadi bahkan karena tongkang itu kan berarti harus banyak nah tongkang itu sebenarnya dipakai buat buat bagian listrik penanggara uang nah itu padu-padanya buat gimana? nah padu-padanya dibawa pakai kapal tapi karena lalu lintas lautan jelek jadi pakal itu dipakir tapi dipakirnya di tempat yang baik pembuangan jadi pas itu tokang dibawa lagi terus sempat akhirnya itu lalu lintas diberhentiin dulu dilihat kebukaan udah sayang banget kebukaan makanya sebenarnya kebukaan bagus banget kan dan harusnya kan dari pihak pantai itu dari geris pantai itu harusnya udah ada pemberitahuan bahwa ini itu daerah pada sekarang kamu juga gak boleh lewat sekalipun kapal yang kuat nahan karen lebih-lebih teras-teras tapi kan sayang jika kan pasti hancur sedangkan kekangung itu kan nunggunya 1 cm sama 1 tahun doang iya itu lama banget lama banget loh cuma nunggu itu berat kata gue nungguin umur ya iya iya lama banget kan nungguin umur dan semudahnya diancurin oleh manusia dengan nunggu dengan sepele gitu makanya kalau mau kalau melewat situ itu jadi lama kita harus muter dulu sudah lama aja daripada ya daripada merusak mendingnya kita ambil gelo yang lama aja sekalian tapi aman aman dan sebenernya pemerintisi tenaga uap ini juga kota itu tuh gak mendukung kalau pakai pemerintisi tenaga uap karena banyak orang yang meninggal atau sakit hanya sepak karena infeksi saluran pernah harus sakit oh gara-gara uap gara-gara uap dari itu dari pembangun risiknya orang sampai ada yang tadi kan sembuh kanker nih udah berada 100% bersih tiba-tiba setelah di pembangunan pas si orang tua udah tua ada yang kanker dan kankernya baru rupa-rupa saya ada orang yang gak ada yang pemerintah udah gak ada tanggapan sama sekali itu waduh parah banget sih pas kalau pemerintah lebih memikirkan lebih matang lagi seharusnya itu tolong-tong-tong tuh memakirkannya pada tempatnya sesuai S.O.P jadi itu semuanya gak rusak tapi sebenernya udah ada peraturan ya kan ada ada itu saya beratung di kitanya masing-masing lah kalau kita ada manus ya mau senangnya aja bisa dibilang kesalahan dari operator apa apa dari sebenernya lucunya itu sebenernya pemilik tanggung batu bari itu anggota parahmen kita tau pemilik tanggung batu bari sendiri berarti sejarah sejarah langsung juga mereka kok mulai tuju tau kalau tempat tanggung batu bari itu iya pasti berarti sebenernya dari orang kita sendiri yang harusnya operator negara harusnya juga mati ya nah begini nih menurut kalian solusinya gimana itu kalau kayak gitu kejadiannya kalau menurut biar gak perlu kurang gitu loh kalau menurut saya ya mendingan kan anggota parahmen kita kan banyak kan pasti di sekalipun satu jadi ketua dan pemilik pasti kan di bawah-bawahnya kan ada orang-orang lagi dong itu pasti di lembutin aja bareng-bareng kayak ini bagusnya gimana cari solusinya iya solusinya gimana terus pas ketika daerah yang udah kena PLT ini juga kan banyak yang kena penakit pengenapasan segala macam tuh itu juga harus dipikirkan kan juga itu kan kotak kecil maksudnya warga-warganya kan juga pasti banyak dong yang tinggal di sekitar apa industri iya pembagi listrik apalagi uang oh kalau udah ini kan apalagi pembakaran dari batu bara pasti maksudnya ini banget ganggu banget pasti sudah hitam asapnya kan maksudnya tuh ketika pembangunan PLTU itu tuh dipikirin lagi jangan di lewat daerah kawasan warga atau kalau misalnya tempatnya emang harus disitu karena di pinggir pantai kemungkinan warga harus dibikirin apa harus dipindahkan dibikirin rusun atau apa segala macam tapi emang kalau misalkan kembali gitu sih pasti di dekat-dekat pantai ya karena biar proses batu bara itu kan cepat jadi jalurnya tuh gampang iya jadi ketika sampai laluin air ketika sampai tidak masuk ke mesin mesinnya kan juga pasti dibantu pakai dari awal juga kan tapi ya kalau misalnya kayak gitu aja mungkin sudah sangat dipilih di big game maksudnya buat warganya bikin semaskali jadi begitulah menurutnya solusinya iya kalau menurut dari itu pembakaran hutan yang tadi solusi supaya tidak terjadi lagi karena kan sayang pohon udah bertahun-tahun kan buat oksigen kan solusinya dimanaku biar tidak terlurang menurut siapin baru ya dimulai itu dari diri kita sendiri lah karena itu akan berdampak efeknya ke kita juga sebenarnya buat anak-anak kita juga ya kita inilah buang sampah pada tempatnya apalagi untuk yang rokok buang sampahnya jangan sembarangan jadi tidak menimbulkan kebakaran terus kalau ingin membuka lahan perkembunan kelapa sawit ataupun pertambahan itu harus di apa tata utaknya harus dicari yang lebih diperhatikan lagi mana yang berdapat bisa menimbulkan kebakaran dan cara membukanya juga jangan dibakar jadi melolaknya juga ya sebenarnya kalau masih ditebang itu sebenarnya masih bisa nolong jadi sekarang kan pohon gede aja itu bisa dipinggahin ada alatnya sendiri jadi kalau dicabut sama akarat-akarat dicabut sama akaratnya jadikan akarnya tapi itu efektif kalau sudah dipindahin sebenarnya cukup efektif seperti itu maksudnya jadi apa mungkin harus ditebang tapi diminimai segitu lho pokoknya sesedikit mungkin yang harus ditebang kalau misalnya masih bisa dipindahin atau apa ya kenapa harus ditebang juga gitu lho kalau misalnya dia mau bikin angkep dia mau bikin pengirapan buat tempat wisata nih at least tempat wisata itu juga harus ada dalam pohon apa segala macem atau kan di atap-atap juga sekarang gak bisa dibikin pohon kerbuka hijau ketika di sebuah gedung atau segala macem atau dibikinannya sama kota baru kan juga bisa enak jadi at least ketika orang dateng kesana dia gak pernah merasa panas kaya pun hutangnya sudah cukup gudung dan udaranya masih segar ya gudung masih segar at least pohon sedikit-sedikit ya taman gak sampai satu hektare juga kalau bisa ada banyak pohon kan enak juga kita buat ngobrol apa segala macem jadi walaupun salah tapi jangan sampai kesalah itu benar-benar fatal gitu loh ya pada yang gini kalau misalkan yang harus terjadi ditebang pohon kita harus lakukan kembali lah heroisasi misalkan gitu lah itu udah mendebang pohon istilahnya terus kita pasti kan efeknya panas kita gak mau sih adem gitu iya iya keempatan diri pribadi hmm bukan di kita doang nanti yang mau efeknya diri enak dari anak cucu kita juga enak ya mungkin sebuah daya sebaik kita iya mungkin itu lagi sih diskusi dari kita hari ini mungkin nanti ada video selanjutnya diskusi yang lain tentang lain-lain ditunggu aja video selanjutnya mungkin ya oke sampai kemudian jangan lupa di like komen dan subscribe ya oke halo nama saya wabarakaternal Bistian saya Raffiandur Ramadhan Assalamualaikum Assalam halo hai apa kabar baik gimana alhamdulillah baik gimana udah udah alhamdulillah lagi padang apa ini oh iya lupa kali ini kali ini kita akan membahas tentang masalah perubahan iklim di lingkungan sekitar Asyabnudo perkenalan perkenalan masanya oh itu kali kan kali malang jadi iya 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 Ternyata di komenannya, di bawahnya, hanya dalam mimpi.